Halo sahabat Ananda, saya Dr. Ika SPOG, dokter spesialis OBZIN di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Dok, ada yang bertanya nih, kapan sih ibu hamil harus membatalkan puasa? Ibu hamil harus membatalkan puasa apabila terjadi kondisi yang menyebabkan atau mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti misalnya terjadi mual, muntah, gitu. Kemudian kedua, apabila terjadi mimisan, itu sebaiknya nggak usah puasa lagi, ya. Kemudian yang ketiga adalah jika dirasakan gerak janinnya berkurang. Jika gerak janinnya berkurang juga sebaiknya dibatalkan saja. Yang keempat adalah jika terjadi pusing yang intens, gitu, sakit kepala yang berkepanjangan yang intens, gitu. Kemudian yang kelima apabila terjadi kontraksi, kontraksi yang seperti orang mau melahirkan itu, kontraksi yang bukan kontraksi palsu, ya, tapi kontraksi yang teratur, ya, yang sering dan teratur. Selanjutnya adalah apabila terjadi berat badan ibunya menurun. Jadi ternyata kok berat badan ibunya menurun, dah sebaiknya nggak usah puasa saja. Karena akan mengganggu pertumbuh kembang si janin yang ada di dalam kandungannya. Kemudian yang selanjutnya, ya, kalau terjadi lemas yang berkepanjangan, ya, sebaiknya nggak usah puasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.